Kita harus kesana kalau kita mau nyelesain ini semua Sudah malam pak Sudah malam atau sudah tahu Hai sobat, welcome back to Sinopsi Cinema Kali ini kita akan membahas sebuah karya dari rumah produksi The Company Film ini dijamin bikin bulu kudu kalian berdiri Film Dosen Gaib, Sudah Malam atau Sudah Tahu Yang diproduksi oleh The Company telah merilis trailer pertama di akun Youtubenya For your information, The Company merupakan rumah produksi yang sukses dengan berbagai cerita horor Seperti Siksana Raka, Kanzap, hingga Vina Sebelum Tujuh Hari Film ini akan menyuguhkan sosok dosen yang membuat mahasiswa ketakutan Dari tlilernya, Dosen Gaib, Sudah Malam atau Sudah Tahu Tampak menyuguhkan banyak teror Berikut adalah sinopsis dan daftar pemain film Dosen Gaib, Sudah Malam atau Sudah Tahu Film yang diangkat dari kisah tahun 2016 ini Menjadi salah satu tayangan horor Indonesia yang sangat ditunggu-tunggu Sebelum menyaksikan di bioskop, simak dulu nih jalan ceritanya di sinopsis sinema Tliler berdurasi satu menit itu menampilkan kisah teror mencekam yang terjadi pada mahasiswa di lingkungan kampus Film Dosen Gaib, Sudah Malam atau Sudah Tahu Akan menceritakan tentang empat mahasiswa yang harus mengikuti semester pendek saat mahasiswa lainnya tengah libur Pada awalnya, para mahasiswa ini tidak menaruh curiga saat kelas berlangsung Akan tetapi, kecurigaan muncul saat ketua kelas mendapatkan pesan dari dosen mata kuliah tersebut Yang tidak bisa hadir di dalam kelas Saat itu, ketua kelas langsung memastikan dosen yang ada di hadapannya Sehingga para mahasiswa pun keluar satu persatu dan teror pun dimulai Teror dilakukan oleh seorang dosen tua yang ternyata merupakan sosok tak kasat mata alias gaib Dalam kleler yang dirilis, kisah ini bermula ketika empat mahasiswa diharuskan menghadap seorang dosen Yang telah mengabdi selama 20 tahun Empat mahasiswa tersebut kemudian diperintahkan untuk mengikuti semester pendek di kampus pada malam hari Pada waktu itu, hanya mereka yang tersisa di kampus untuk mengulang kembali mata pelajaran bersama dosen bernama Pak Bakti Pak Bakti sendiri dikenal sebagai dosen killer dengan perawakan yang menyeramkan Saat mengikuti kelas, salah satu dari empat mahasiswa ini mengalami hal janggal Ia tak sengaja melihat Pak Bakti tidak menapakan kaki di lantai saat berdiri Dari sanalah, keempat mahasiswa itu mulai mengetahui fakta bahwa selama ini mereka diajar oleh dosen tak kasat mata atau gaib Pak Bakti rupanya merupakan dosen gaib yang sering meneror para mahasiswa Teror tersebut bahkan menghantui mahasiswa di rumah dan juga kampus Film dosen gaib adalah film horor terbaru Indonesia yang berhasil menyajikan cerita yang menarik Dan atmosfer horor yang mencekam Meskipun memiliki beberapa kekurangan, film ini tetap layak untuk ditonton Terutama bagi para penggemar film horor Sinopsis film dosen gaib mengukapkan misteri dan ketegangan yang terjadi di sebuah kampus Dengan cerita yang didasarkan pada kisah nyata Jika kamu mencari film bioskop terbaru yang bisa memberikan pengalaman horor yang mendebarkan Dosen gaib adalah pilihan yang tepat Sebagai salah satu film horor Indonesia terbaru Film dosen gaib menawarkan cerita yang menarik dan atmosfer horor yang kuat Dalam sinopsis film horor terbaru ini Kita bisa melihat bagaimana film horor ini menghadirkan cerita yang berdasarkan kisah nyata Dengan cara yang menegangkan dan penuh misteri Jangan lewatkan kesempatan untuk menonton film bioskop terbaru ini Dan rasakan sendiri ketegangan yang ditawarkan Disutradarai oleh Guntur Suharjanto Film horor ini dibintangi oleh nama-nama seperti Andy Arvian, Ersia Aurelia, Egy Fedeli, Rain Wijaya, hingga Anete Edoarda Film dosen gaib ini direncanakan rilis pada bulan Agustus 2024 Dan menjadi salah satu film bioskop terbaru Penerimaan film ini cukup positif Dengan banyak penonton yang memuji atmosfer horor yang berhasil dibangun Serta cerita yang menarik dan juga menegangkan Siap ketemu dengan Pak dosen? Simak terus informasi tentang jadwal tayang film dosen gaib di Cinema XX1 Dan tinggalin komentar kalian di bawah ini ya Bagaimana pendapat kalian tentang film dosen gaib ini? Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk aktifkan juga tombol loncengnya Agar kita bisa terus berbagi info menarik Seputar film Indonesia yang akan tayang di bioskop See you next time and bye-bye Kalian mau kemana? Sudah malam pak Sudah malam atau sudah tau?